Halo sahabat semirista dimanapun anda berada semoga semuanya senantiasa sehat ya ini adalah akwarium laut nanotank yang sudah berusia 9 bulan yuk kita review perkembangan selama 9 bulan ini untuk akwarium laut nanotank di depan kita ya akwarium laut nanotank ini memiliki ukuran 40 persegi teman-teman ya dan hanya menggunakan filter belakang tanpa skimmer ada empat chamber di situ 1 2 3 seperti ini penampakan untuk filtrasinya filter belakang 4 chamber dan selama ini saya mengendalikan satu kipas untuk menstabilkan suhu teman-teman selain itu saya juga dibantu banget oleh auto top-up dari smartreef ya jadi kita nggak perlu bingung-bingung untuk top up air tawar urusan ganti-ganti air saya percayakan kepada ASW bluedelzer SPS sisal dan inilah penampakannya dari awal akwarium laut ini perkembangannya banyak banget ya teman-teman dimana korang-koral sudah mulai banyak sekali tapi kendalanya banyak banget terutama untuk koral ya koral saya sudah menemukan beberapa masalah di akwarium laut nano ini terutama untuk jenis SPS teman-teman memang maksa banget untuk lampu saya percayakan kepada lampu V2 teman-teman ya spektra V2 aquanite tapi ternyata lampu ini tidak cukup atau tidak cover untuk akwarium yang memiliki dominan SPS seperti yang kalian lihat di depan kita ini adalah koral SPS saya ya ada anakropora dan digitata untuk anakropora perkembangannya seperti ini teman-teman dia mulai bleaching ya tapi untuk PE tetap ada tetap keluar intinya dia itu hidup cuma tidak berkembang sayang banget selain lampu yang tidak mendukung juga dosing yang belum mumpuni yang bertahan di nanoteng ini hanya digitata ya digitata ini sudah mengulami perkembangan dan montipora teman-teman untuk yang lainnya bermasalah tapi untuk jenis lain kayak jamur kemudian polipolip polipolip itu sehat banget dan mudah banget beranak kemarin juga sempat saya tambahkan kima ya untuk penstabil big tree karena big tree nya terlalu over teman-teman KH sendiri ini terlalu over di aquarium ini sempat terakhir itu di angka 10 ke atas jadi harus turunkan kalau koral jenis LPS itu dijamin aman banget dan makarnya gemuk-gemuk gitu ya kayak contohnya ini ada karang kodok dan karang kuku jenis NPS kayak akar bahar lidi ini juga sehat banget dia makar maksimal ya di aquarium ini untuk suhu sendiri di aquarium laut ini bertahan di angka 27 28 tapi kalau kipas nyala terus itu di angka 26 27 teman-teman stabilnya di 27 untuk NPS kayak akar bahar lidi ini dia bisa makar maksimal apalagi ini jenis jenis jamur-jamuran jamur-jamur ini bahkan beranak ya dia itu tipe-tipe yang memang suka beranak jamur dan polip ini suka beranak ya ini ada pambam itu juga beranak anaknya sudah ada beberapa dulu cuma dua sekarang sudah jadi empat kemarin juga sempat saya tambahkan encinata ya warnanya menarik ada hijau kemudian kuning biru dan orangnya saya frak menjadi beberapa bagian disini saya tambahkan satu dua dan tiga yang besar ya blasto musamperleti juga sama dia itu berkembang biak dengan bagus dengan baik ini awalnya cuma ada dua ya di atas itu dua orangnya manusianya banyak atau isinya sekarang sudah merambat-merambat gitu buahnya ini namanya blasto musamperleti teman-teman untuk blasto musamperleti merah atau dua warna ini juga berkembang biak dengan bagus itu beranak di sebelahnya ya ada anaknya satu nah itu di samping ada satu anaknya untuk jenis mikromusa sendiri juga dia bertahan ya bertahan ya bertahan dan berkembang dengan bagus itu dia lagi kelihatan mau makan ya ini ya mikromusanya berwarna sekarang sebelumnya ini warnanya cuma merah sekarang malah muncul ada biru-birunya gitu deh untuk jenis lain seperti payungan kendari ini juga makar bagus ya cuma ini tadi sedang diusili sama si kelomang kaki biru jadi makarnya enggak begitu panjang untuk blasto musamperleti merah yang saya taruh atas ini sempat mengalami bridging ya tapi sekarang warnanya sudah mulai kembali teman-teman tuh warnanya sudah mulai kembali ya merah merahnya mulai agak nyala sebelumnya ini bleaching agak putih-putih gitu kalau jamur jerawat ini memang dari awal dia sudah bertahan dan berkembang biak dengan bagus ya ya intinya akurum laut itu kalau bisa kita jangan hanya bertahan tapi berkembang biak ya biar lestari untuk jenis payungan VG ini dia juga mekar bagus eh makanya ke atas gitu ya dana gitu bagus ini ini rencana mau saya frag ya jadi tinggal dipotong-potong gitu biar jadi banyak dan juga jadi jual tapi cuma masalah utamanya ini saya tuh ngeyel pengen banget melihara SPS terutama jenis anakropora ini ya anakropora ini saya masih ngeyel melihara SPS tapi dengan spek lampu yang kurang memadai untuk itu ini enggak enggak rekom banget buat melihara SPS teman-teman ya cuma SPS untuk hidup dia hidup cuma enggak berkembang untuk di titik apa digitata aja seperti ini digitata ini yang berkembang maksud saya digitata ini yang bertahan pe-nya masih muncul yang akro juga begitu cuma warnanya sudah bleaching semoga aja bisa bertahan lama ya untuk anakroporanya montipora montipora yang juga bertahan ya menurut saya montipora ini terbolong yang paling mudah dan paling lama ada di akrum ini bahkan montipora yang kecil ini yang tipnya hijau ini dia sudah mulai mekar mengembang itu semakin melebar teman-teman jadi menurut saya SPS yang bertahan di akwarium yang ecek-ecek itu jenis tertentu ya seperti montipora ini dan digitata untuk anakropora tidak jamin hidup jadi teman-teman apakah harus menyerah untuk Lira SPS apakah SPS nya diganti LPS semua aja ya kemarin juga sempat saya tambahkan satu ekor ikan yaitu kerapu buaya ya saya demen banget sama ikan ini karena dia tuh unik dan dia juga doyan makan pelet loh si kerapu ini coba kita kasih pelet ya yuk makan yuk tuh doyan banget kan si kerapu raputan sama si Nemo wah gak kebagian kayaknya pokoknya saya suka banget sama ikan ini tuh dia gemuk kan habis makan dia itu ternyata doyan pelet loh kerapu buaya namanya ikannya unik dan bisa mencelok hehehe hinggap maksudnya hinggap di kaca gitu ya di pojok-pojokan atau dia itu hinggap di koral tapi kalau misalkan koralnya di hinggapi ya nincup jadinya gak mekar so kesimpulannya bagaimana apakah saya akan bertahan terus untuk pelihara SPS ataukah SPS ini saya gantikan dengan LPS aja lihat perkembangannya ya tapi memang tetep saya itu ngeyel pengen pelihara SPS nah bingung kan apakah yang anak kropora itu saya gantikan aja dengan digitata yang ijo dan nanti tak gantikan dengan Monty aja ya atau lampunya ini saya ganti dengan spek yang lain seperti luminos misalnya luminos itu sempat direview sih sama si Kang Java katanya rekom untuk SPS kalau begitu untuk lampu saya nabung dulu segera ganti luminos ya kita tunggu hasilnya seperti apa nanti ketika pakai luminos dan perkembangannya SPS seperti apa intinya di 9 bulan ini semua koral saya hidup cuma tidak berkembang khususnya si SPS SPS itu untuk anak kropora dia hidup cuma tidak berkembang ya tidak memunculkan warna yang signifikan hanya digitata aja digitata itu sempat ada yang bleaching putih teman-teman saya terlihat kan digitata yang ini sempat putih teman-teman dia itu enggak ada PE nya mati lah istilahnya cuma saya taruh disini tidak saya utak-utak dia jadinya hidup lagi cuma memang lampunya ini enggak spek untuk SPS ya oke teman-teman terima kasih sudah menonton nanorift tank update 9 bulan jika ada pertanyaan silahkan kalian tulis aja di kolom komentar terima kasih sudah menonton nanorift tank update 9 bulan